pun apapun masalahnya minumnya Teh butuh sesuai gitu ya selalu dipasalah dengan senyum jadi semuai plus solution berapa iya betul dia diserasi gitu kerennya Oke pertanyaan kita baca dulu ya jadi kawan-kawan nanti disarankan oleh maki ya untuk kawan-kawan ketika kawan-kawan menemukan soal yang seperti ini penalaan alitis makasih maki kawan-kawan lewat terlebih dahulu juga aja dia kerjakan yang lebih mudah kenapa karena untuk soal penalitis itu perlu pengerjaan dengan tenang gitu ya dan juga kawan-kawan ini cukup cukup lumayan menyata waktu jadi baiknya dilewat dulu nanti setelah selesai semua baru balik lagi ke sini dikejarkan kalau kita mengerjakannya dengan tenang kurin waktu yang tersisa lumayan banyak ah nanti insya Allah nanti apa sih akan ketemu itu jawaban dari penara nanti kita gitu kan ya ini soalnya kayak gini nih ada lima keranjang keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu berarti kalau mau dibaca tuh boleh keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apa keranjang jambu lebih berat daripada pisang keranjang apa tidak ringan daripada panggis oke kawan-kawan untuk mengadakan soal seperti ini bagusnya kawan-kawan sambil dikit aja ini peraturannya yang pertama akan keterangannya atau peraturannya nih keranjang keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu berarti salah di sini lebih berat betul besar gitu aja ya daripada jambu nah gitu ya langsung ikuti sudah saya setelah keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu manggis lebih ringan Oh berarti dari jambu nih manggis lebih ringan dan jambu berarti jangan lebih besar dan lebih berat daripada manggis Nah itu kan ketemu tuh ada ada lima keranjang berarti tinggal dua lagi Oke kita lagi jatuhnya keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apa Oh pisang katanya lebih berat daripada keranjang apa akan sudah ketemu tuh sampai sini keranjang jambu lebih berat daripada pisang keranjang jambu lebih berat berat daripada pisang ah berarti di sini jambu di sini ya pisang kan di sini karena jambu lebih sorry jambu lebih berat daripada pisang berarti jambu di sini pakai ya keranjang apa tidak lebih ringan dari manis awas keranjang apa tidak lebih ringan dari manis harus akan kayak gini ya jambu manis kita harusnya ya kemudian pisang apa harusnya gitu ya Jadi apa yang terkecil tapi tapi ternyata keranjang apa tidak lebih ringan daripada manis berarti apa lebih berat daripada manis karena apa lebih tidak lebih ringan daripada manis jadi yang lebih ringan itu adalah manis itu konon ya otomatis dong kalau begitu nih salah tetep yang pertama ya salah lebih besar dari jambu nah jambu Hai Hai harusnya jambu-jambu karena sudah dari manis ya harusnya dari jambu ke manis ternyata manis itu lebih ringan daripada apa Oh berarti nanti mau itu harus di ujung jadi setelah jambu ke pisang ini yang dipakai kawan-kawan nah jambu baru ke pisang baru ke apel dan yang terakhir lebih ringan itu adalah manis kawan-kawan nah ini bertanya mana 12345 kenapa karena salah lebih berat lebih berat daripada jambu jambu lebih berat daripada pisang jambu juga lebih berat daripada manis bener kan oke dan pisang lebih berat daripada apel namun ternyata apel tidak lebih ringan daripada manis batu sini eh gitu kan masuk ya jambu lebih besar daripada manis jambu lebih berat daripada manis bener besar ya loh ternyata begini ya kawan-kawan formasinya seperti ini jadi urutan yang benar-benarnya seperti ini coba kita deh di option pertanyaannya apa keranjang buah terberat kedua ayat kedua berat mana iya betul jambu buku gantuan ya Ada masculan anak ternyata sebentar yang begitu kan anisen tidak pinap ijijijijijiji mantap kalau mantap next soal nomor 2 in yang berhuncuk ya selalu ini masalah jadi semua iplus so lu sederapa iya betul beli sederha sih gitu kebanyah di kontin tadi seperti mengatakan boleh kawan-kawan untuk penjaga soal kek gini nanti cara pengerjanya boleh korkor langsung sampai diketi aturannya tujuh orang murid Oh ada tujuh ya bukan tujuh wanya tujuh wazuri-wazuri saya ngetik-ngetik mengakui bagi salah akhirnya tujuh orang murid beserta study tour harus menginap dalam dua kamar Oh ada dua kamar berarti ya kamar pertama dapat membuat empat orang kalau ada kamar empat orang betul gini kayak gini empat orang Kakak ini kamar 124 kayak gini lah dan kamar kedua ketiga kedua berarti sisanya berparang dia betul 3123 nah gitu Amel tidak mau sekamar dengan kita Amel tidak masuk kamar dengan kita berarti kasih terangan Amel tidak masuk kamar dengan kita nah gitu berarti di sini Amel bisa dibalik kalau tidak sekamar berarti Amel tidak masuk kamar batu di terpisahkan Amel kita di sini nah gitu lalu sudah nih Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina Dita berarti enggak mau sekamar dong karena akan tertekan kalau saya sekamarin kasihan gitu ya sama Cici dan Dina Akai Cici ingin sekamar dengan Dina Ah Cici ingin sekamar dengan Dina Oh berarti kemudian Cici kemudian sini Cici harus kamar dan gunakan Dina Akai Cici ingin sekamar dengan Dina Oh Dina Cici ingin sekamar dengan Dina Oh Cici Dina sorry disini Cici Dina Amel Cici Dina gitu kan ya karena Amel sorry karena Dita enggak mau sekamar dengan Cici berarti Dita di sini kawan-kawan berdasarkan hukum di sini nah tinggal kini satu orang lagi kan Epi tidak ingin sekamar dengan Fitri Oke tinggal Epi sama Fitri ini jika Dina sekamar dengan Amel nah udah kan Dina sekamar dengan Amel di sini berdasarkan tersebut bagaimana ke bagian kamar yang paling memungkinkan Epi tidak ingin sekamar dengan Fitri berarti kemungkinan Epi di sini waktu itu di sini boleh gitu ya Epi di sini Petri di sini atau bisa sebaliknya Petri di sini Epi di sini tergantung nanti mana di option gitu kan ya berdasarkan kondisi tersebut bagaimanakah pembagian kamar yang paling memungkinkan Oke kabar titik kemungkinan kayak gini sama satu nih Amel Cici Dina Epi Amel Cici Dina Epi cek di option ada enggak Amel Cici enggak ada Amelnya Fitri Dina Epi ada ya Amel Fitri Amel Fitri itu Oh enggak ya kalau masuk itu di sini ini Fitri boleh Amel Fitri Dina Cici enggak masuk Oke berarti wrong ini wrong ya ini jelas wrong ya karena enggak ada amelnya Amel harus kamar dengan Dina ya Amel jika dinas kemarin Amel Oke Cici kan harus kamar dengan Dina Cici Dina cek aja di gitu boleh gitu ya cara cepetnya boleh ini Cidina Dina enggak ada sama Cici ya ini berarti wrong boleh gitu gitu juga ya kan atau gini dulu ikuti dulu ini Amel Cici Dina Epi Amel enggak ada Amel enggak ada Amel Cici Dina Epi nah ini dia ada jadi deh ya oke masuk tuh sekarang kamar banyak kita Petri Dita Gita Petri Dita ah ini dia ternyata yang D oke gitu kan ya atau boleh juga kawan-kawan di sini yang kita ambil kata kunci ini kayak kayak ini misalkan ya Cici ingat kamar dengan Dina berarti kalau ada Cici harus ada Dina Cici Dina enggak ada betul wrong boleh kayak gitu Dina aja enggak ada Cici berarti wrong ya kacil kamar dengan Dina ini enggak ada cicinya apalagi Cici Dina nah ketemu kan tuh yang D juga ini ada eh Cici Dina kemungkinan besar nah baru cek yang lainnya gitu kan ya jadi untuk memilihnya boleh kita ambil yang itu kemudian Epi jika Dina sekamar dengan Amel Oh berarti ada Dina ada Amel juga di Cici Dina Amel boleh kayak gitu juga Cici Dina Amel Cici ini wrong wrong Cici Dina Amel enggak ada wrong Tuhan kelihatan apalagi ini enggak ada Cici Dina Amel udah kelihatan jadi tanpa harus ke sini juga boleh kawan-kawan cara cepatnya jadi cara cepatnya boleh kawan-kawan langsung aja ke sini cek Cici kan harus sekamar dengan Bina jadi cek option Cici yang sama Dina barengan terus kemudian ternyata Dina ingin sekamar dengan Amel berarti Cici Dina Amel cek Dopsi yang Cici Dina Amel Cici di Oh enggak ada Dina Amel Cici enggak ada ini cicinya enggak ada Cici Dina Amel cuman ada satu kebetulan ya kalau di Cici Dina aja ya kami enggak ada udah diketemu begitu teman-teman and send inap-inap ijijis bagi mantap kalau mantap next soal nomor 3 ya selalu ada di masalah dengan semua jadi semuanya plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu karena dia Oke soalnya kayak gini nih data prestasi ujian matematika SMA akil bijaksana Oh ada SMA kebijaksana penunjukkan bahwa nilai prestasi ECO lebih tinggi daripada Amir Nah aku kawan-kawan kalau mau ngajakkan cepat kayak gini langsung aja ECO lebih tinggi daripada Amir tulis kayak gitu menikah selesai nih nilai prestasi Bowo sama dengan opi obo sama dengan opi Bowo sama dengan opi tuh aturannya diikuti semua nilai prestasi Cardi lebih tinggi daripada Adit atau Cardi lebih tinggi daripada Adit ikutin semua peraturan ini jika nilai prestasi Bowo lebih tinggi dibanding Amir Bowo lebih tinggi dibanding Amir nah batu Bowo itu cuma dengan opi kan lebih tinggi daripada Amir nah dibawah disambangin sini dan prestasi Cardi sama dengan Amir Oh ini kami disini sama kan berarti Amir Cardi ya Cardi dan kami terbesar daripada Adit informasinya kayak gini itu ternyata kawan-kawan Oke kemudian apalagi pertanyaannya eh oke mana nih jika nilai selesai lebih tinggi dibanding Amir dan prestasi Cardi sama dengan Amir oke tiga besar yang pantas mewakil lomba matematika nasional adalah blablabla oke berarti kita tugasnya adalah memilih yang paling besar nih ECO lebih besar dari Amir kain berarti dari Amir ke bawah ini kecil kawan-kawan ya Hah ya udah tiga besar yang diambil itu bawa dulu bawa kopi cek di bawa opi sama Eko berarti ya gitu kan ya karena ekor bisa dari Amir bawa dan opi terbisa dari Amir yang ini paling kecil ya udah betul-betul zaman ini paling besarnya sebenarnya tiga besarnya adalah Eko bawa opi Eko bawa opi yang akhirnya kan begitu seperti yang ini rong-rong-rong-rong ya jadi ternyata tiga besar yang pantas mewakil lomba matematika nasional adalah Eko bawa dan opi begitu kekuan ansen tidak-sidup jadi selesai mantap kalau mantap next ya jadi kau kan sebelumnya jadi jadi tercepatnya untuk kau melakukan soal ini jadi jangan langsung dibaca semua itu ketika kita baca sambil diikuti aturannya nah sambil dilukiskan nih Oh ternyata kita pertanyaan-pernyataannya kita nyatakan ke dalam simbol matematik seperti ini ikuti semua sampai tuntaskan langsung nanti ketika kita selesai membaca kita sudah tahu jawabannya gitu kan ya kayak number four nih number four kalau nggak salah memakai empat soal dulu nih kalau besar ya oke di sini sudah sedikit sebuah masalah namun apa masalahnya menyertai botol sesuai gitu ya selalu dimasal yang semuanya 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 plus solusi berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya saya kayak gini bu guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat empat makalah empat nih wajah ada makalah dari topik yang berbeda dibawah ini peseratan yang diberikan satu ada seratnya nih siswa memiliki di empat topik antara jkfnopq or nah berarti mengambil empat nih oke kawan-kawan aturan yang kedua nih antara topik LMO harus dibeli satu berarti LMO harus satu berarti LMO yang dianggap satu ya LMO harus satunya dianggap satu berarti LMO 1 harus dipilih satu nih topik N dan J harus dipilih bersamaan berarti kalau kita milih N itu harus pandangan J nah gitu kemudian yang keempatnya aturannya topik P dan K harus bersama O jadi kalau kita milih P dan K itu harus sama dengan O lalu topik Ki harus bersama ya Ki harus semangat L gitu pertanyaannya nih jika seorang siswa tidak ingin memilih topik kak-kak nggak mau dipilih Oke baru ke yang lain kalau nggak boleh dipilih berarti Oh juga enggak boleh dipilih ini boleh coret ini coret-coret ya dan mana topiki harus bersama ya kan dia dan air batal juga nggak boleh dipilih tetap gitu jadi ketika kita berarti yang boleh dipilih karena kak-kak boleh dipilih berarti kalau kak-kak pilih berarti Oh jangan dipilihkan sini ngaruhannya kemudian P dan K topik P dan K harus bersama Oh Oh berarti kak P dan kak-kak harus bersama Oh kalau kita nggak boleh milih kak berarti Oh jangan pilih R juga nggak dipilih berarti tinggal J boleh ngomongin J boleh tapi kalau milih J ini katanya dia harus bersama n topik n dan dia harus dipilih bersamaan obati JN dipilih nih JN sudah dua ya JNJ sudah pilih n sudah dipilih sudah dipilih oke tinggal mana LMO kan kalau sebilinya karena A-Lnya L-nya LWB nggak boleh L boleh dipilih LMO L boleh dipilih L1 pilih ya tapi ternyata kalau kita milih L itu harus dengan mana LL kalau L batas dengan Ki ya Ki nih Ki ah gitu kan ya Iya gitu kerennya jadi topik harus dipilih adalah J balik pilih tapi ketika kita milih J harus bersama dengan N kalau JN kemudian kita pilih L diantara LMO kan harus satu berarti kalau milih L nggak boleh milih M nggak balik Oh ya udah berarti L karena harus bersama Ki harus bersama ya berarti L itu temen JN Ki berarti pilihannya JL N Ki ada adoption JL NO JL N Ki JMS enggak ya JM NK JN sama N JL N Kini mana JJ Oke yang ini nih JL NK ini seri-seri selanjutnya JL NK yang ayah seri-seri JL NK berarti jawabannya yang teruat itu adalah yang A gitu kan kan ya ansen tidak minap ini seri-seri mantap Oke konser ini yang ini harusnya bukan JL NO tapi JL NK gitu ya ini salah yang teknik siapa ketik maaf kira-kira salah maaf ya seri-seri ini adalah JL NK jadi gitu kan ya ikuti aturannya sambil dibaca lalu ikuti aturannya nanti kalau sudah diikuti dengan benar maka kita akan ketemu jawabannya itulah seharusnya kenapa kita harus ikut aturan karena kalau ikut aturan nanti akan ada solusi gitu kan ini yang beda kalau kita tidak tahan aturan atau tidak patut dan maka nggak akan ada solusi gitu yang ada juga masalah gitu kan ya Nah itu cara pertama nah cara kedua boleh kawan-kawan kerjakan juga kayak gini jadi cara cepatnya juga boleh nih kayak bisa dibilangkan secara cepatlah Jekan harus dipilih dengan N barengan nih jadi kalau di option ada J maka di harus ada n di sini ada J enggak ada J ada J enggak enggak ada batin jelas wrong J enggak ada ini wrong J n boleh nih J n ada Basta bisa ya tinggal berarti tugas kita adalah memilih satu dan tertiga ya karena ada ini satu a b sama eh boleh kemudian topiki harus bersama ya ketika kia ada di harusnya nah ini enggak ada ya ini ada kita tapi nggak ada ya batu wrong tuh kawan-kawan ya kemudian mana yang benar ada Ki nggak ada ya ada Ki ada ya ah ada J ada N ada L ada kia udah ketemu tuh kawan-kawan yang ini begitu kawan-kawan jadi enggak harus kesini juga enggak apa manggar harus nyitung gini pokoknya dilihat disini juga boleh tapi untuk lebih meyakinkan kita bagusnya digambarkan kayak gini gitu jadi ikuti aturan satu-satu tapi kalau lebih cepat kokon sudah terbiasa berlatih nanti soal atau cara tercepat akan ketemu sendiri gitu kan ya Oh katanya J dan an harus bersamaan batu adi mana aja harus ada n batu yang lain yang gak ada yang ada J gak ada itu wrong ini wrong ini wrong ini wrong ada betul ya kemudian kalau ada Ki harus bersama ya di mana Daki harus ada ya batu kini gak ada kan wrong juga Ki ini karena tadi gada ini wrong ada Ki ini gak ada orang tukang ketemu kawan-kawan hanya Ki A ini yang betul ya J ada L Ki ada gitu kan ya